Pulau Kokos adalah satu dari tiga negara bagian dan teritori Australia. Letaknya berada di sebelah timur samudera India. Gugusan Kepulauan ini dikenal juga dengan nama Kepulauan Kiling. Membentang sepanjang 3685 km. Jika dibandingkan dengan wilayah di Indonesia, luasnya hampir sama dengan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Gugusan ini memiliki 27 pulau dengan luas daratan total seluruhnya mencapai 14,2 km persegi. Halo guys, kembali lagi di channel yang dapat menambah pengetahuanmu seputar fakta dunia dan nusantara, serta beberapa info menarik dunia wisata. Kali ini kita akan membahas salah satu daerah di luar negeri yang mayoritas penduduknya adalah orang Jawa nih guys. Wow, kok bisa gitu ya? Segera kita bahas sampai tuntas. Tapi sebelum itu, mari sama-sama dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya. Para penghuni kepulauan ini merupakan keturunan dari para pekerja yang didatangkan oleh Inggris dari Jawa pada abad ke-19 untuk bekerja di perkebunan yang berada di Pulau Kokos ini guys. Lokasinya yang berdekatan dengan Pulau Jawa, kerap kali disangka pulau ini milik Indonesia. Berbeda dengan kebanyakan penduduk di benua Australia, penduduk Kokos bukanlah orang kulit putih, tapi kebanyakan penduduk di pulau ini adalah keturunan Jawa dan Melayu. Mayoritas agama yang dianut pun adalah agama Islam. Garis keturunan Jawa dan Melayu terlihat jelas dari bentuk fisik dan dialek mereka nih guys. Ketika berada di pulau ini, terdapat banyak tulisan berbahasa Indonesia. Tradisi dan bahasa yang digunakan di pulau ini adalah Jawa dan Melayu, termasuk tradisi rewang. Masyarakat Jawa punya tradisi bernama rewang. Dalam tradisi ini, biasanya warga akan membantu tetangganya yang akan mengadakan hajat. Oleh ibu-ibu di acara kegiatan juga mengenal dengan istilah menulung atau menolong. Wah keren banget ya guys. Australia rasa Jawa. Pertahanan pulau ini adalah tanggung jawab Angkatan Pertahanan Australia. Tidak ada kekuatan militer atau pertahanan lainnya yang bekerja di kepulauan ini nih. Tetapi, administrator dapat meminta bantuan dari Angkatan Pertahanan bila diperlukan. Penegakan hukum sipil dan ketertiban masyarakat ditangani oleh Polisi Federal Australia. Pihak yang ditempatkan di kepulauan ini umumnya adalah satu sersan dan satu konstabel. Mereka akan dibantu oleh dua anggota khusus yang memiliki kekuatan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pulau ini juga memiliki bendera tersendiri guys. Yaitu perpaduan antara warna hijau sebagai latar serta terdapat gambar bulan bintang dan pohon kelapa yang berwarna kuning. Semboyan dari bendera tersebut adalah maju dan jaya pulau kita. Itu saja guys video kali ini. Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you on the next video. Dadah!